Kita beralih ke sorotan lain, Saudara Baris Krim Polri membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumila, serta rekening milik Al-Zaitun. Tim yang dibentuk oleh Baris Krim Polri, salah satunya untuk berkoordinasi dengan PPATK terkait hasil analisis soal kasus transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening atas tema Panji Gumila. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah memblokir 256 rekening yang diduga milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumila, yang terdaftar dengan enam nama yang berbeda. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan Sedang dalam proses collecting dari penyidik untuk melengkapi administrasi penyidikan lainnya, serta akan menyiapkan saksi-saksi serta ahli yang terkait. BNK Poluka Mahfud MD menyebut, Badan Nasional Penanggalangan Terorisme, BNPT, akan mendalami dugaan afiliasi Negara Islam Indonesia atau NII di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pendalaman dilakukan karena sejarah Al-Zaitun punya keterkaitan dengan NII. Namun, seiring perkembangan Al-Zaitun, pengaruh NII itu berkurang. Renegah hukum kini fokus pada tindak pidana pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumila. Dan itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya ya namanya itu, yayasan NII. Tapi lalu berubah, yayasan pendidikan Al-Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Tapi yang sekarang sedang ditindak, ini adalah tindak pidana umum, tindak pidana umum yang melibatkan personat, bukan institusi. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus kalau apa? Erulisme, penjudian uang, dan lain-lain.